Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarivi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarivi akan membahas mengenai review Boruto episode 71 Nah episode kali ini dibuka dengan keresahan dan ingatan masa lalu dari Mitsuki Karena kita tahu, mulai episode 71 nanti, Art Mitsuki sudah dimulai Selain itu, episode kali ini tidak dihadirkan teknik kaget total jinton bahkan perbincangan para kage karena Urasiki Nah episode 71 ini, kita juga dihadirkan beberapa misteri baru mengenai awal dari kegelisahan Mitsuki Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang ketiga, Keketota Jinton Nah episode 71 ini, para kage baru serta kage lama berkumpul di Konohagakure Tujuannya adalah membahas Utsutsuki bernama Urasiki Bahkan ada kemungkinan menurut Chojuro, masih ada Utsutsuki lain untuk saat ini Seperti yang kita tahu, ketika para kage sedang sibuk berkumpul Suci Kage Onoki malah pergi berkeliling desa Konohagakure Bahkan ia sampai bertemu Boruto, Sarada serta Mitsuki Karena rasa penasaran yang tinggi dengan teknik Jinton Episode kali ini Onoki menggunakan tekniknya tersebut dan membuat Boruto, Sarada, Mitsuki sangat takjub Namun sayangnya, selepas menggunakan tekniknya itu, Onoki akhirnya pingsan Dan sepertinya hal ini karena faktor umur Dan di video lain kesempatan, kita akan membahas masalah teknik Onoki di era Boruto saat ini Yang kedua, pesan untuk Mitsuki Nah, dari awal episode, Mitsuki memang tidak sedang memikirkan banyak hal Bahkan di episode ini, ada seseorang yang mengontaknya dan menyelinap ke kamar tidur Mitsuki Disini kita hanya diberikan clue jika ada sebuah bekas pasir di lantai dengan sebuah pesan yang berada di kasur Mitsuki Kira-kira apa sebenarnya isi pesan tersebut, lalu kenapa Mitsuki membakarnya Nah, apakah orang ini sebenarnya adalah Urasiki, Urujimaru, atau bahkan Lok kakak Mitsuki Nah, pembahasan detailnya akan kita bahas di lain waktu Namun jika hanya berasumsi, kemungkinan yang mengirim pesan tersebut adalah Lok Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, serangan ke Konohagakure Nah, ending episode 71 ini ada sebuah penyerangan ke Shinobi penjaga gerbang Konohagakure Hal ini terjadi ketika apa pertemuan antar KG membahas Urasiki Nah, satu-satunya petunjuk mengenai pelaku penyerangan Hanya petir kuning yang terpecik di akhir episode ini Dan kira-kira siapa yang melakukan penyerangan tersebut Apakah ini berhubungan dengan pesan yang diterima Mitsuki? Nah, pembahasan lebih detailnya akan kita lanjutkan besok Nah, itulah pembahasan mengenai review Boruto episode 71 Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Jangan lupa like, share dan subscribe jika menonton video ini Jangan lupa like, share dan subscribe jika menonton video ini